Di masa Fakil Mukedam, peristiwa seperti itu tidak ada habisnya. Makanya dia mengumumkan di depan halayak dengan mematahkan pedang. Perbuatan dia mematahkan pedang itu sebagai simbol mengumumkan bahwa jalan hidupnya dan jalan hidup datuk-datuknya dan jalan hidup keluarga keturunannya dan para penikutnya, para pencintanya adalah jalan hidup yang menjauhi kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Fasin Nabi. Alhamdulillah. Baik. Habib, kenapa para alawiyin bahkan hingga saat ini selalu berusaha merujuk perilaku para pendahulu mereka, para salaf, dalam menentukan suatu sikap atau perilaku? Ya Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki agama ini terjaga melalui tangan hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi agama itu tidak sampai dari Allah langsung kepada hamba. Tapi dia melalui seorang hamba yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu para rasul. Begitu pula, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW, agama itu diturunkan kepada para sahabatnya. Dari sahabatnya diturunkan kepada para tabi'in. Dan dari para tabi'in diturunkan kepada tabi'ut tabi'in. Dan begitu terus menerus dari generasi ke generasi. Jadi kita tidak bisa mengetahui agama yang benar kecuali melalui pendahulu kita. Begitu pula, kita tidak bisa memahami agama dengan benar kecuali melalui penjelasan orang-orang yang telah mendahului kita yang memiliki mata rantai pemahaman sampai ke Nabi Muhammad SAW. Ayat Al-Quran sendiri menjelaskan kepada kita agar kita merujuk jalan yang lurus itu kepada para pendahulu. Di dalam surat Al-Fatihah, umbamanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah tidak mengatakan surat Al-Mustaqim itu Al-Quran dan Hadith. Memang jalan yang lurus itu terdapat di dalam Al-Quran dan Hadith. Tapi memahami jalan yang lurus yang terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadith itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Hanya orang-orang pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menjelaskan. Makanya di ayat berikutnya Allah menjelaskan surat Al-Mustaqim yang dimaksud adalah surat Al-Ladzina an'amta'alayhim Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Berarti para pendahulu yang telah engkau beri nikmat. Dari situ kita bisa memahami jalan yang lurus itu dicapai pemahamannya turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah begitu pula Bani Alawi mereka selalu merujuk kepada salaf pendahulu mereka. Karena memang pemahaman yang mereka dapat dalam satu generasi itu mereka dapat dari generasi sebelumnya. Dan begitu pula generasi diatasnya, generasi diatasnya sampai ke pusatnya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad itulah satu-satunya hamba yang diutus oleh Allah diantara Rasul-Rasul. Di masanya yang diutus sebagai Rasul, hanya Nabi Muhammad SAW. Hanya Nabi Muhammad itu yang langsung mendapat pemahaman dari Allah SWT. Sisanya pemahamannya bersumber dari Nabi Muhammad. Itu sebabnya Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT dan di tengah-tengah para sahabat ada Al-Quran. Para sahabat tidak mengambil pemahaman langsung dari Al-Quran. Tapi mengambil pemahaman Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW. Al-Quran di dalamnya terdapat ilmu. Pemahamannya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, umpamanya mengenai masalah haji, khudu'anni manasikakum. Ambillah dari aku, tata cara haji kalian. Rasul tidak mengatakan pelajari haji dari Al-Quran. Tapi khudu'anni manasikakum. Begitu pula mengenai sholat. Rasulullah tidak mengatakan pelajari sholat dari Al-Quran. Tapi, sholatlah kalian seperti kalian melihat sholatku. Padahal pada saat itu banyak sahabat yang hafal ayat-ayat Allah SWT. Tapi tetap pemahaman itu harus diambil melalui sosok yang ada di masa itu. Nah, Nabi juga memerintahkan para sahabatnya untuk menyampaikan jalan hidupnya, pemahamannya terhadap Al-Quran itu kepada generasi berikutnya. Beli'u'anni walau'ayah, kata Rasulullah. Sampaikan, dari aku walaupun satu ayat. Yang perlu kita garisbawahi adalah orang yang menyampaikan pesan agama atau pesan jalan hidup, itu harus orang yang amanat. Makanya Nabi mengatakan, Beli'u'anni, sampaikan dari aku, bukan dari hawa nafsumu, bukan dari kepentingan-kepentinganmu, tapi sampaikan dari aku. Sabda Nabi ini jelas di dalamnya ada beberapa petunjuk. Yang pertama adalah kewajiban menyampaikan ajaran agama berdakwah. Yang kedua adalah kewajiban memahami agama dari sumbernya, bukan dari pemikirannya sendiri. Beli'u'anni, sampaikan dari aku, pemahamanku. Jangan dirubah-rubah pemahamanku. Jangan kau ubah seenaknya saja pemahamanku. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan mengapa khususnya kaum Bani Alawi ini selalu merujuk kepada salaf atau para pendahulu yang soleh. Karena memang tariqah yang mereka jalani itu adalah tariqah yang memiliki mata rantai juga dari anak ke bapak, dari bapak terus ke bapak yang di atas sampai ujungnya adalah Nabi Muhammad SAW. Habib, lalu bagaimana sebenarnya pandangan para salaf dalam menghadapi kekuasaan ataupun perebutan kekuasaan? Para salaf pendahulu kita mereka itu dalam kitab-kitab dijelaskan mereka itu menjauhi kekuasaan duniawi mereka juga menjauhi ketenaran walaupun banyak diantara mereka yang tenar tapi pada hakikatnya mereka itu berusaha untuk menjauhi ketenaran karena di dalam kekuasaan duniawi dan ketenaran banyak sekali cobaan yang dimaksud cobaan disini bukan cobaan duniawi tapi cobaan untuk agama yang jika orang tidak berhati-hati pasti akan menghalangi perjalanan mereka untuk mendekat kepada Allah SWT atau yang lebih parah bisa membinasakan agama mereka membinasakan akhirat mereka yang sebenarnya itu merupakan tujuan utama di dalam hidup nah mereka para salaf para pendahulu dari kalangan Bani Alawi mereka adalah orang-orang yang menumpukan hidup mereka dan mencurahkan umur mereka untuk mencapai keriduan di sisi Allah SWT selain itu adalah sambilan di dalam hidup mereka dan segala hal yang bisa memperlambat atau menghalangi mereka dalam mencapai tujuan hidup mereka itu akan mereka kesampingkan karena mereka akan terus bergegas menuju ridha Allah SWT diantaranya adalah faktor kekuasaan atau ketenaran kita bisa melihat dalam banyak kisah tentang mereka khususnya kalau dari kalangan Bani Alawi adalah Sayyidina Al-Ustadz Al-Odham Al-Fakihil Muqaddam yang disebutkan di dalam sejarahnya di beberapa kitab bahwa beliau itulah orang yang pertama kali mendeklarasikan sebelumnya sebelumnya jalan hidupnya juga seperti itu tetapi Fakihil Muqaddam itu orang yang pertama kali mengumumkan di hadapan banyak halayak pada waktu itu kalau di dalam kitab disebutkan pada saat ziarah Nabi Allah Hud Fakihil Muqaddam itu di depan keluarganya di depan murid-muridnya dan di depan para pengikutnya juga banyak manusia yang hadir di masa itu dia mematahkan pedang di hadapan mereka yang sebelumnya menjadi kebiasaan di waktu itu setiap orang pergi memanggul senjata karena di masa Fakihil Muqaddam itu memang terjadi banyak perebutan kekuasaan kursi jabatan duniawi begitu juga kefanatikan golongan antara kabilah yang satu dengan kabilah yang lain sehingga banyak terjadi pertumpahan darah di masa itu nah dia mungkin juga melihat apa yang sudah dialami umpamanya oleh pamannya sendiri Sayyidina Alwi Ibn Muhammad Sahib Mirbad Amul Faqih dalam sejarah disebutkan dia wafat karena diracun karena diracun oleh pejabat kerajaan waktu itu atau penguasa di masa itu penguasa tarim karena takut pengaruh Sayyidina Alwi ini dipengaruh dia di masyarakat waktu itu yang banyak mencintai dia karena takut kekuasaannya ini luntur maka sampai terjadilah apa yang terjadi sampai mati dalam keadaan diracun padahal Sayyidina Alwi Ibn Muhammad Sahib Mirbad dia tidak mungkin menginginkan hal itu tapi orang menyangka dia dengan banyaknya pengaruh itu bisa merebut kekuasaan penguasa yang ada di masa itu begitu juga Sayyidina Muhammad Sahib Mirbad dia hijrah ke Mirbad yang ada di Oman itu karena penguasa juga karena diteror dalam tanda kutip oleh penguasa karena dia memikirkan nasib keluarganya dia akhirnya hijrah dari tempat tinggalnya menuju ke Mirbad makanya disebut dengan Muhammad Sahib Mirbad Muhammad Sahib Mirbad nah di masa Fakil Mukeddam peristiwa seperti itu tidak ada habisnya makanya dia mengumumkan di depan halayak dengan mematahkan pedang perbuatan dia mematahkan pedang itu sebagai simbol bahwa jalan hidupnya jalan hidupnya mengumumkan bahwa jalan hidupnya dan jalan hidup datuk-datuknya dan jalan hidup keluarga keturunannya dan para pengikutnya para pecintanya adalah jalan hidup yang menjauhi kekuasaan jalan hidup kekuasaan jadi secara politis dia itu mengumumkan bahwa dia tidak tertarik sama sekali terhadap kekuasaan makanya dia patahkan pedang supaya para penguasa itu mengetahui dan supaya mereka tidak khawatir terhadap keberadaan Fagil Mugeddam atau orang-orang yang seperti beliau seperti Fagil Mugeddam dengan banyaknya pengikut sama sekali mereka tidak tertarik dengan kekuasaan duniawi jadi pengumuman dari Fagil Mugeddam yang kedua dari sisi sosial patahnya pedang Fagil Mugeddam itu mau menjelaskan kepada keluarga para pengikutnya murid-muridnya dan keturunannya bahwa hidup mereka ini bukan hidup yang dilandasi fanatisme golongan sehingga harus berperang antara kabilah yang satu dengan kabilah yang lain yang ketiga dia juga mau mengumumkan pedang Fagil Mugeddam yang sebenarnya bukan pedang secara fisik tapi pedang mereka adalah pedangnya dan pedang keluarganya pedang pengikutnya adalah ilmu dan amal karena pedang yang secara fisik itu tidak bisa menolong seseorang untuk mencapai rida Allah subhanahu wa ta'ala jadi ada yang mengatakan Fagil Mugeddam itu mematahkan pedangnya pedang duniawinya tapi pada saat itu pula dia menghunuskan pedang ruhaninya mengajarkan kepada para pengikutnya inilah pedang yang sebenarnya yaitu pedang yang pedang ilmu dan amal yang menghabiskan segala hambatan rintangan dalam mencapai rida Allah subhanahu wa ta'ala pedang yang mematahkan nafsu pedang yang mematahkan karakter tabiat yang tercelah pedang yang mematahkan sifat kikir pedang yang mematahkan sifat ego sehingga menjadikan orang yang memiliki pedang itu berkarakter yang baik kemudian memiliki ilmu dan mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari mengejar rida Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengejar selainnya dan memiliki empati yang besar terhadap lingkungan terhadap fukorok wal masakin nah itulah pedang Fagil Mugadam yang sesungguhnya pedang selain itu dia patahkan dan di dalam sejarah disebutkan deklarasi Fagil Mugadam ini saat mematahkan pedang disambut besar oleh para ulama di sekitarnya diantaranya sahabatnya Sheikh Said Ibn Isa Al-Amudi itu diantara sahabat Fagil Mugadam waktu itu yang sampai disebutkan di dalam sejarah dia itu mengambil serpihan pedang tadi dan disimpan sebagai simbol kesepakatan dia dengan Fagil Mugadam dan apa yang dilakukan Fagil Mugadam itu diterapkan oleh Sheikh Sheikh Said Ibn Isa Al-Amudi itu diterapkan dan konon pecahan pedang itu sampai sekarang terjaga di dalam keluarga mereka Habib bukankah kekuasaan itu juga bisa menghadirkan keadilan bukankah juga banyak hadis yang menceritakan keutamaan seorang penguasa yang adil lalu untuk hal sepenting apa sehingga pilihan itu diambil oleh Fagil Mugadam apakah ada hal yang lebih penting dari seorang pemimpin yang adil kekuasaan itu jika dipikul oleh seseorang yang adil maka kekuasaan tadi akan akan mendatangkan keberkahan akan mendatangkan keberkahan tapi yang harus kita ketahui dalam sejarah sendiri ditulis kekuasaan yang adil itu hampir 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 tidak terdapat di dalam sejarah kehidupan manusia ini hampir hampir tidak terdapat di dalam sejarah kehidupan manusia ini jadi pemimpin yang adil itu sangat jarang sekali di dalam sejarah hidup manusia setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW di dalam sejarah kitab sejarah disebutkan Rasulullah akan mengatakan khilafah mimpakdi thalathina kekhilafahan setelah aku itu 30 tahun 30 tahun setelah dihitung-hitung oleh halis sejarah itu adalah masa kekhilafahan Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Uthman Sayyidina Ali dilengkapi oleh Sayyidina Hassan beberapa bulan setelah itu disebut di dalam sejarah mulkun adud yang ada adalah kerajaan yang mengekang kenapa disebut kerajaan yang mengekang karena orang yang menjadi penguasa itu sedikit sekali mereka yang menjadi penguasa secara terpaksa secara terpaksa sebagian besar diantara mereka menjadi penguasa karena ambisi dulu para sahabat Rasulullah SAW menjauh dari kekuasaan kenapa ada yang menjadi penguasa karena mereka terpaksa kenapa mereka terpaksa menjadi penguasa karena mereka tahu posisi sebagai penguasa itu posisi yang paling menakutkan jangankan kita membahas penguasa satu negara atau satu daerah kita membahas penguasa dalam tanda kutip dalam keluarga saja itu sudah menakutkan kalau kita bahas hadith sebab Rasulullah SAW bersabda setiap orang diantara kalian adalah penggembala dan setiap orang diantara kalian akan ditanya mengenai gembala-gembalanya semakin banyak gembala kita semakin banyak pertanyaan yang akan kita hadapi nanti di hadapan Allah SWT itu sebabnya orang yang menjadi penguasa dan dia itu adil pahalanya sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dia memiliki derajat yang besar di sisi Allah seperti yang disebutkan di dalam banyak hadith tapi untuk menjadi penguasa yang adil itu perlu perjuangan yang sangat besar perlu perjuangan yang sangat besar dimulai dari tidak adanya ambisi untuk menjadi penguasa itu sendiri ketika kita mengetahui ada satu posisi yang bisa mendatangkan keuntungan yang besar bagi kita tapi di sisi lain kemungkinan untuk meraih keberhasilan di posisi itu sangat tipis sekali nah orang yang berakal pasti dia akan menjauhi posisi itu dan dia pasti akan memilih akan memilih posisi yang lebih aman bagi dirinya untuk mencapai keuntungan tadi walaupun walaupun ada orang-orang yang menjabat sebagai penguasa dipenuhi tanggung jawab karakter mereka baik adil dan mereka itu amanat di dalam jabatannya di dalam jabatannya kadang-kadang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang fajir tapi ada pula kekuasaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang adil dan saya katakan tadi di awal orang yang adil itu sangat sedikit sekali di dalam sejarah hidup manusia saat dia menjadi penguasa contohnya yang adil seperti Sayyidina Umar Ibn Abdul Aziz itu penguasa yang adil dan itu pun di akhir-akhir kekuasaannya disebutkan di dalam kitab dakwat utama Alimam Abdullah bin Al-Hadad itu menceritakan dia itu datang ke orang soleh karena dia sudah mulai khawatir tidak bisa adil lagi padahal dia seorang penguasa yang adil dia khawatir di kemudian hari dia ini tidak bisa adil lagi dia datang ke orang soleh agar mendoakan dicabut rohnya dicabut rohnya selagi dia masih adil jadi dia bukan putus asa tapi dia khawatir terhadap apa yang akan terjadi di dalam jabatannya sehingga mengharuskan dia untuk tidak berlaku adil dan tidak berlaku adil yang ada di dalam pikiran Umar Ibn Abdul Aziz waktu itu mungkin di luar kepala kita apa itu sebab dia ini orang yang sangat berhati-hati sangat berhati-hati sampai disebutkan di dalam rewayat ketika dia menjabat sebagai raja waktu itu sebagai khalifah dia berbicara kepada istri-istrinya siapa yang mau aku ceraikan silahkan berkata kepada aku sekarang silahkan menyampaikan kepada aku siapa yang mau aku ceraikan sekarang aku ceraikan kalian bisa menikah dengan laki-laki lain sebab aku yakin aku sudah tidak bisa memenuhi kalian lagi karena aku sekarang menjabat sebagai khalifah kesibukanku pasti untuk rakyat setiap ada tamu yang datang dia bertanya kamu datang untuk urusan sebagai rakyat atau sebagai tamu pribadiku kalau sebagai rakyat dia biarkan lentera itu menyalah kalau datang sebagai tamu pribadi dimatikan lenteranya karena ini bukan lentera pribadi dia nah ini ini pemimpin yang adil nah tapi siapa orang yang bisa menjabat seperti itu nah kalau umpamanya ada orang menjabat sebagai penguasa ya kita berperasangka baik berperasangka baik dia termasuk orang-orang yang memiliki tujuan mulia di dalam hidupnya mau memperbaiki situasi dan dia termasuk orang yang adil tapi salaf kita tidak menganjurkan anak keturunannya untuk terjun dalam dalam kekuasaan karena mereka memang memandang itu sesuatu yang berat sekali setelah pilihan dari Al-Fagih Mugendam bagaimana para penerus beliau para ulama-ulama pendahulu kita menyikapi hal tersebut dan bagaimana mereka bersikap terhadap sosok penguasa perizaman mereka ya tentunya kalau kita lihat mereka orang-orang mulia yang hidup setelah Fagih Mugendam banyak diantara mereka yang berjalan sebagian besar diantara mereka atau mungkin semuanya yang kita baca di kitab pastinya berjalan sesuai dengan jalan Fagih Mugendam karena yang menyampaikan berita tentang Fagih Mugendam itu adalah orang-orang besar yang hidup setelah Fagih Mugendam dan mereka menyikapi itu dengan baik menyikapi itu dengan baik nah kita dapati sikap mereka terhadap penguasa itu mereka tidak bermusuhan dengan penguasa tapi tidak juga menjilat penguasa tidak menjilat penguasa mereka menghormati jika penguasa itu datang mereka tidak menjilat penguasa tidak memanfaatkan dan mereka justru memberi nasihat kepada penguasa sehingga kita dapati di dalam banyak sejarah mereka sampai yang terakhir Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi raja yang ada di Sewun itu sangat hormat kepada Habib Ali dan Habib Ali menghormatinya sehingga terjadi kerjasama yang baik waktu itu antara penguasa dengan ulama dengan ulama sebab ulama itu yang merapikan gembala-gembala penguasa tadi itu sebabnya penguasa itu harus hormat kepada kepada ulama dan ulama itu harus merangkul para para penguasa tapi bukan menjilat seperti yang saya sampaikan tadi begitu juga yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri Habib Anis Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habshi saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana beliau itu tidak bersikap kasar dengan para penguasa tidak membatasi membatasi diri tapi tidak juga menjilat setiap ada pejabat atau penguasa yang datang diberi tempat oleh Habib Anis tapi saya belum pernah melihat beliau membiarkan pejabat itu berbicara di majlisnya jadi dibiarkan bicara untuk menjelaskan kepentingan dia dalam membina rakyat lebih dari itu tidak dan saya mungkin tidak pernah mendapati ada pejabat yang berbicara di majlis Habib Anis tapi Wallahualam saya sendiri tidak pernah mendengar itu jadi mereka datang sebagai orang yang hadir di majlis Habib Anis dan sebagai murid di depan Habib Anis dan terlihat benar saya melihat benar sosok Habib Anis itu adalah sosok ulama yang penuh wibawa yang penuh wibawa karena tidak menjilat siapa-siapa dia benar-benar tidak punya kepentingan kecuali seperti kepentingan para salaf pendahulunya yaitu Ridha Allah subhanahu wa ta'ala sehingga siapapun yang duduk di sekitarnya tidak ada pengaruhnya buat dia nah itu saya kira banyak orang yang mengetahui siapa Habib Anis karena masanya sangat dekat sekali dengan kita tapi tidak juga dia kasar dia tidak kasar dia tidak keras karena memang kalau kita berbicara kasar dan keras tentunya tabiat manusia tidak akan bisa menerima itu makanya Allah sendiri di dalam ayat suci Al-Quran berpesan kepada Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun pada saat diperintahkan menemui Fir'aun dan mengingatkan Fir'aun yang pada saat itu bukan sekedar lalim bukan sekedar bukan sekedar menjajah Bani Israel tapi dia juga mengaku dirinya ana rabbukumul a'lah kebejatan apalagi yang lebih besar dari ini dia mengatakan akulah Tuhan kalian yang maha tinggi tapi Allah memerintahkan Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun untuk pergi mengingatkan Fir'aun dalam firman disebutkan fa'kula lahu qawlan layinan la'allahu yatadakkar aw yakshah sampaikan kepada Fir'aun itu nasihat-nasihat yang lembut karena tabiat manusia kalau diberi nasihat yang lembut nasihat yang baik bukan menjatuhkan bukan mengolok-olok tabiat manusia itu akan mudah menerima akan lebih mudah menerima makanya Allah mengatakan la'allahu yatadakkar aw yakshah boleh jadi dengan caramu itu dia itu akan menjadi ingat dan akan menjadi takut nah jadi berdasarkan ayat Al-Quran dan berdasarkan sejarah Nabi Muhammad S.A.W. kita bisa melihat mereka para salaf itu sebetulnya mengimplementasikan interaksi mereka berdasarkan dari Al-Quran dan hadith seperti yang saya sebut tadi mereka tidak kasar terhadap penguasa tidak memusuhi para penguasa tapi mereka justru berbicara dengan lembut mereka merangkul dari partai manapun karena mereka tidak blok kepada partai manapun kemudian mereka tapi tidak juga menjilat tidak menjilat penguasa nah saya kira itu mungkin yang saya ketahui Allahwin pada masa ini menghadapi suatu era dimana mereka hidup di zaman demokrasi dan mereka sebagai masyarakat diharapkan untuk turut aktif memilih lalu bagaimana kita bisa bersikap sebagaimana ajaran para salaf dan rekomendasi pilihan dari Al-Fagih Mugeddam di masa demokrasi seperti ini mereka para salaf kita itu tidak mengajurkan para pengikutnya dan anak keturunannya untuk aktif di dalam kekuasaan sebetulnya kan tujuannya diantaranya adalah mereka itu mencurahkan rahmatnya dan menyeru seluruh umat manusia tidak terkotak-kotak kalau kita aktif di dalam kekuasaan umpamanya dalam satu partai partai A atau partai B pasti akan terjadi persaingan antara yang satu dengan yang lain kemudian akan terkotak-kotak kasih sayang kita kemudian seruan kita juga akan terbatas kenapa terbatas oh tidak saya ada di partai A saya bisa menyeru semuanya ya kamu ada di partai A tapi obyek kamu memandang kamu ini datang sebagai partai ya kan nah jadi tidak dianjurkan kita terlibat aktif di dalam kekuasaan cuma terlibat pasif itu boleh-boleh saja terlibat pasif itu seperti tadi kita ini tidak terlibat aktif di dalam kekuasaan tapi kita harus terlibat jika melihat kekuasaan ini semena-mena memberi nasihat kita terlibat secara pasif dengan memperbaiki masyarakat bukankah kekuasaan itu ditujukan untuk memperbaiki masyarakat Bani Alawi itu mereka ini mendudukan posisinya sebagai penyambung lidah para salafnya dan para salafnya itu adalah pewaris Nabi Muhammad SAW nah harusnya Bani Alawi itu menjadi penyambung lidah para salafnya dengan cara menyampaikan kebaikan beramar ma'ruf bernahi mungkar di hadapan seluruh umat manusia nah ketika dia merapikan umat manusia maka sesungguhnya pada saat itu dia sedang membantu kekuasaan yang sekarang ada merapikan rakyat mereka ini justru lebih penting daripada kita terlibat di dalam kekuasaan secara aktif yang belum tentu bermanfaat untuk umat manusia walaupun kita tidak bisa kemudian melarang kalau ada orang yang mau terlibat aktif di dalam kekuasaan tapi karena pertanyaannya jalan hidup Bani Alawi ya seperti inilah jalan hidup Bani Alawi mereka tidak mau terlibat aktif di dalam di dalam kekuasaan Al-Imam Abdullah bina'ul hadad pernah menyampaikan kalau tidak salah di dalam kitabnya Ad-Dakwat utama dia menyampaikan siapa yang mau memperbaiki kekuasaan kalau kalian mau memperbaiki pemimpin maka kalian harus memperbaiki rakyat jika rakyat baik maka pemimpinnya akan baik jika rakyat buruk pemimpin akan buruk bagaimana bisa demikian sebab pemimpin yang terpilih berasal dari mana dari rakyat kalau kita memperbaiki rakyat akhlak mereka karakter mereka spiritual mereka agama mereka kita perbaiki pasti nanti akan suatu saat akan naik ke atas pemimpin-pemimpin yang bersumber dari rakyat yang baik tapi kalau kita tidak memperbaiki kondisi masyarakat kondisi umat manusia ya yang akan timbul pasti adalah pemimpin yang berasal dari rakyat yang buruk yang naik juga pemimpin yang buruk mau sampai kapanpun akan muncul pemimpin-pemimpin yang tidak baik karena pemimpin berasal dari rakyat itu sendiri nah jadi ketika dikatakan ajaran Bani Alawi itu menjauh dari kekuasaan benar tapi ajaran Bani Alawi itu tidak ada pengaruhnya untuk kekuasaan itu salah justru ajaran mereka ini terjun langsung untuk menghadirkan nanti di kemudian hari pemimpin-pemimpin yang baik dengan memperbaiki masyarakat sebagai penutup Habib apakah sebagai pengikut ajaran Torigo Alawia artinya kita tidak perlu turut aktif memilih atau menggunakan hak suara boleh saja sah-sah saja tidak ada larangan dalam dalam memilih itu setiap orang punya hak untuk memilih dan menurut saya hak untuk memilih ini tidak boleh diabaikan tidak boleh diabaikan sebab pemimpin yang naik itu pasti ada pengaruhnya dalam masyarakat dalam dakwah khususnya masyarakat Islam dan pada umumnya agama-agama lain nah kita tidak mau juga naik pemimpin nas'allah al-afiyah naik pemimpin yang umpamanya menghalangi umat manusia beribadah atau memecah belah umat manusia menjadikan kelompok yang lain dan kelompok yang lain itu saling berselisih atau pemimpin yang lalim bertindak gegabah kita tidak mau seperti itu jadi kita harus ikut andil memilih pemimpin yang baik menurut kacamata kita dan berikhtiar berikhtiar itu artinya ya mencari background latar belakang pemimpin yang harus dipilih apakah pantas apakah bisa memperbaiki keadaan kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar pemimpin yang naik nanti menjadi pemimpin yang amanat yang berlaku baik yang adil lebih dari itu tidak kalau kita mendakwahkan pemimpin yang akan kita pilih itu tidak itu bukan ajaran kita sebab apa yang kita pilih itu kita juga tidak tahu apakah itu benar atau tidak kalau ternyata yang kita pilih itu salah minimal kekurangan kita ya dalam salah memilih saja dan itu pun kita tidak salah karena kita tidak tahu apa yang terjadi dibalik itu tapi kalau kita sudah ikut mendakwahkan pemimpin yang kita pilih kita punya tanggung jawab nanti dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala karena mengajak orang kepada sesuatu yang kita tidak tahu itu betul betul atau tidak plus saya pernah mendengar seorang ulama yang saya tidak perlu sebut namanya dia mengatakan untuk saat ini kita tidak ada di belakang siapapun sebab politik itu semuanya mengenakan topeng kita tidak tahu dibalik topeng itu mana orang-orang yang baik tidak tahu kita tapi nanti ada masanya kita itu berada di barisan terdepan bersama pemimpin yang adil yaitu pada saat Imam Mahdi nanti nanti diturunkan ketika semuanya sudah clear sudah jelas siapa yang harus kita dukung dan tidak ada kaitannya dengan jabatan duniawi Imam Mahdi nanti ketika muncul memang benar-benar menegakkan kalimat Allah mencapai rida Allah subhanahu wa ta'ala kata ulama tersebut saya nanti yang ada di barisan terdepan kalau sekarang ini saya tidak akan terlibat dengan politik apapun begitu menurut pendapat ulama itu dan kebetulan dia dari kalangan Bani Alawi juga ulama yang amanat lah insya Allah bisa kita ikuti saya sepakat dengan pendapat seperti itu dan saya kira tidak ada tidak ada ucapan ulama siapapun dari kalangan Bani Alawi yang melarang kita untuk memilih pemimpin tapi yang yang ada adalah terlibat aktif dalam kekuasaan itu tidak tidak diperbolehkan baik terima kasih terima kasih